Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih bertemu dengan Mimin? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya guys. Oke kalau sudah mari kita lanjut. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Hasil ini mengulang hasil Timnas Indonesia saat bermain melawan Arab Saudi, yang juga bermain imbang. Timnas Indonesia harus berterima kasih kepada Maarten Paes. Keeper Garuda ini beberapa kali menyelamatkan gawang Indonesia dan sedikitnya ada 5 penyelamatan gemilang. Karenanya Maarten Paes menjadi player of the match dalam game ini. Tiga safes heroik Maarten Paes terjadi di babak pertama. Dimana Maarten Paes berhasil menepis tendangan back Timnas Australia, Harry Soutar, pada menit ke-21 dari dalam kotak penalti. Terima kasih telah menonton!